Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial singkat gimana sih cara meminta peninjauan ulang ataupun banding karena iklan reelsnya kena OKT. Bukan OKT ya, tapi dianggap konten tidak asli karena menggunakan video dari platform lain yang diklaim tidak memberikan nilai tambah atau ada perubahan yang lebih detail. Ini contohnya pelanggaran saya, monetisasi terbatas karena konten tidak asli. Kita lihat Rodin Saputra membagikan konten yang dideteksi tidak asli oleh teknologi kami atau konten yang digunakan ulang dari sumber lain dengan nilai tambahan terbatas. Nah tambahan terbatas ini gimana? Mungkin karena kurang narasi ataupun muka kita nongol di reels tersebut ya teman-teman. Nah teman-teman sekarang aku kasih video pengajuan ataupun bandingnya nanti aku kasih linknya di deskripsi. Nah ini aku bakal melakukan banding. Nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Cara mengajukan banding atas label konten. Semua label konten bisa diajukan banding kapanpun. Ingat bahwa pengajuan banding disalurkan kantrian sesuai masing-masing bahasa dan ditinjau sesuai urutan diterimanya. Saat pengajuan tersebut ditinjau ulang. Hal itu bertentangan dengan semua kebijakan keamanan merek. Jika label keparahan baru teridentifikasi untuk suatu kebijakan, hal itu akan diberbarui secara otomatis. Untuk mengajukan banding atas suatu konten yang ditandai karena melanggar kebijakan monetisasi konten, buka formulir banding dukungan mitra. Kemudian centang konten sebagai jenis banding monetisasi. Tiga, masukkan URL halaman dan URL video Anda lalu kirim. Oke, kita langsung saja coba ya. Klik formulir dukungan mitra. Kemudian disini ada jenis banding monetisasi. Kita pilih yang konten teman-teman. Karena yang partner itu sudah ada di creator studio atau meta business. Kita pilih yang konten. Kemudian masukkan URL halaman. Kita copy ya teman-teman. Kemudian pilih konten rails-nya salah satu. Misalkan ini kita salin tautan. Kemudian kita pastikan URL-nya. Kemudian klik kirim. Konten Anda saat ini tidak mempunyai syarat untuk banding. Harap lihat URL di bawah ini untuk detail selengkapnya. Oke, kita ganti rails-nya dari yang lain. Misalkan ini. Kirim. Tidak bisa juga guys. Aku coba ganti menggunakan URL video reel lainnya lagi. Apakah sudah terkirim? Oke. Formulir berhasil dikirim. Terima kasih telah menghubungi Facebook. Anda akan menerima email. Oke guys. Berarti ini real saya. Ada beberapa yang tidak layak ya. Ini dianggap dari platform lain ini ya. Kita hapus saja guys. Bisa atau enggak. Oke. Ini teman-teman. Kita dapat info. Langsung balasan kami. Hey Rodin. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kami menghargai upaya Anda menghubungi kami. Dan akan segera menanggapi. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang dukungan khusus untuk mitra media. Kami kunjungi pusat bantuan. Monetisasi eligibility. Oke teman-teman. Jadi intinya kalau memang benar-benar. Kalau misalkan konten berasal dari platform lain. Itu tidak bisa untuk monetisasi di iklan Reels. Nah ini saya juga curiga. Nanti kalau misalkan ditolak. Berarti saya harus hapus juga yang ini teman-teman. Yang sumber videonya dari platform lain. Ini contoh yang disetujui. Ini kontennya itu benar-benar muka kita. Asli dari kamera. Yang aku unggah langsung dari real. Begitulah cara pengajuan banding. Untuk hasil keputusannya. Nanti saya buatkan video khusus sendiri. Thank you Anda nonton. Bye.